Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, how are you today? I hope you have a great day and stay healthy Kembali lagi dengan Bunda Layla dalam Tafit kelas Before we start our lesson today, let's pray with saying basmala together Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak yang suali dan sualiha, today we are going to learn about matlazim musbah harfi Oke, tolong disimak baik-baik ya Pada pembelajaran kali ini, anak-anak yang pertama diharapkan mampu untuk memahami matlazim musbah harfi dengan benar Serta menerapkan hukum bacaan matlazim musbah harfi dalam membaca Al-Quran Pengertian dari matlazim musbah harfi sendiri adalah Apabila ada huruf mukoto'ah yang bila dipecah terdiri dari tiga huruf Dan di tengahnya huruf mat serta huruf ketiganya sukun Kemudian huruf mukoto'ah sendiri terdiri dari yang pertama Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, of, lalu yang terakhir adalah sod Nah anak-anak, cara membaca matlazim musbah harfi dengan cara memanjangkan vokal sampai dengan enam harokat atau tiga ketukan Contoh matlazim musbah harfi terdapat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 Lalu juga terdapat di Al-Quran surat Al-A'raf ayat pertama Alif, lam, min, sod Oke, tolong dipahami dengan baik dan benar ya Itulah tadi penjelasan dari Bunda Layla tentang matlazim musbah harfi Semoga anak-anak dapat memahami materi dengan baik dan benar Karena semua anak di teladan itu hebat Before we close our activity today Let's pray with saying hamdallah tzikiyatuh Alhamdulillahi rabbil alamin See you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax